Biasanya, buah segar yang satu ini sering dikonsumsi saat siang hari, sebagai salah satu pencuci mulut setelah makan siang. Namun, di sisi lain, buah nanas juga bagus dimakan saat sebelum tidur di malam hari. Makan nanas saat menjelang tidur membawa manfaat lain bagi kesehatan tubuh. Bicara soal buah nanas, di Bandar Lampung tepatnya di sepanjang jalan ZA Pagar Alam, kalian bisa menjumpai banyak penjual nanas. Salah satunya, nanas madu. Rasanya yang manis ke asam-asaman, cocok buat kalian yang suka dengan rasa asam manis. Ria salah satu penjual nanas madu mengungkapkan, buah nanas yang dijualnya berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Ria mengaku, sudah 8 tahun membuka lapak nanas madu di pinggiran jalan ZA Pagar Alam. Sebelumnya, Ria selalu menjajakan dagangannya di sejumlah pasar tradisional. Karena kurang laku, akhirnya membuka lapak di pinggir jalan. Ibu dulu jualan di pasar, jualan lili panggang, tahu. Masa dulu di Jawa sana, di Jawa Tengah, Jawa bukan di Bandar Lampung. Alhamdulillah sudah usaha sendiri, dari pertama ibu dagang sudah modal sendiri. Kalau nanasnya dari Lampung Timur, teman kan ada busi busornya. Asli, nanas madu asli. Ini mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp35.000 yang besar. Ria mulai menjajakan dagangannya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Nanas madu yang dijualnya mulai dari harga Rp25.000 untuk ukuran kecil, hingga Rp35.000 untuk ukuran yang besar. Selain itu juga, ada nanas madu yang siap makan. Ria biasa menjualnya dengan harga Rp10.000 per kotak. Meski hasil yang diperoleh dari perjualan madu tidak menentu, Ria mengaku bersyukur karena masih bisa memperoleh penghasilan dari sulitnya mencari pekerjaan. Liting Diskursus Network melaporkan.